Fakta baru soal peristiwa meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo kini terungkap. Ternyata kedatangan keluarga Irjen Verdi dan sang istri ke Magelang, Jawa Tengah untuk merayakan ulang tahun perikahan mereka. Bahkan Verdi Sambo juga pulang ke Jakarta sehari sebelum peristiwa penimbangan. Selama merayakan ulang tahun pernikahan, Brigadir J dan Baradae terlihat berinteraksi seperti biasa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnasam, Ahmad Taufan Damanik. Perayaan aniversari dilakukan tahun sehari sebelum insiden penimbangan hingga merewaskan Brigadir J. Damanik pun mengungkap rangkaian peristiwa yang diikuti oleh Irjen Verdi Sambo dan istri, serta Brigadir J dan Baradae. Dari foto-foto peristiwa di Magelang terungkap bahwa Brigadir J dan Baradae terlihat baik-baik saja. Sesampainya di Jakarta, semua rombongan juga masih dalam keadaan baik. Namun Komnasam mengaku belum mengetahui kejadian setelah rombongan tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Hal ini lantaran CCTV di rumah Sambo tidak berfungsi. Fakta lain yang diungkap Komnasam adalah soal kepulangan Irjen Verdi. Ternyata Irjen Verdi pulang satu hari sebelum insiden penimbangan. Ia kembali ke Jakarta menggunakan pesawat pada Kamis 7 Juli pagi. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa Sambo pulang ke Jakarta di hari yang sama dengan istri, namun waktunya berbeda. Sementara soal kerusakan CCTV, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya telah mendapat informasi terkait pengambilan CCTV. Oknum polisi yang terlibat terkait persoalan CCTV juga sudah diperiksa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!